Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat ya Kali ini saya akan bahas soal Pertanyaan sahabat yang sering bertanya Bang kenapa mesin saya baru turun mesin tapi masih ngelatak Oke Dan ada juga yang bertanya Bang kenapa mesin saya metalnya kegulung padahal baru aja turun mesin Oke Simak penjelasan ini sahabat ya Supaya tidak gagal paham Oke Nah seperti ini sahabat ya Ini mesinnya ngelatak Tidak sempat kami videokan kemarin Tapi penyakitnya sama metalnya kegulung Nah ini dia bunyi saat diketok Nah ini tidak bunyi Artinya metalnya harus dibuka dan dicek bunyi Dan setelah kita buka ternyata memang metalnya kegulung ya Atau connecting rod bearingnya Ini kegulung ya Jadi untuk mengatasinya seperti apa Oke begini Jadi kita akan ukur ini bagian upper atau bagian atasnya untuk connecting rod bearingnya Dan lowernya tadi ya Dan lowernya tadi ya Kita akan ukur bagaimana supaya tidak cepat kegulung bosku Oke bosku Jadi kita akan ukur kelayakan dari lower dan upper connecting rod bearingnya atau metal jalan ya Jadi caranya supaya tidak mudah Tidak mudah tegulung ya Karena sering terjadi tegulung karena kurang hati-hatinya disini ya Jadi kita akan ukur dulu bagian ini ya Ini 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 oke renggangnya berapa ya ini 89 berarti renggangnya 2 mili jadi daya renggang dari metal ini masih bagus ya minimal 1,5 ya 1,5 mili renggangnya dari dudukannya ya dari dudukannya itu dia 1,5 mili paling kecil dan ini masih 2 mili berarti masih di atas ya berarti masih bagus daya renggangnya jadi metalnya tidak cepat tergulung ya atau berputar dari lower dari cupnya ini ya cup main cup connecting road bearingnya atau cupnya atau copernya ya oke jadi seperti itu aja supaya tidak mudah tergulung bosku jadi perhatikan itu aja ya kalau saat bongkar mesin jadi itu diperhatikan supaya tidak kerja dua kali ataupun supaya tidak cepat ngelatak ya jadi kalau sudah misalnya ini sudah 1 mili tinggal 1 mili daya renggangnya nah saya sarankan ganti aja apalagi kalau sudah sudah dibawanya ya Oke bos tuh semoga video ini bermanfaat jadi apalagi kalau metalnya juga yang dibeli sudah baru tapi masih segitu jarak renggangnya masih kurang jarak renggangnya jadi harus kita perhatikan antara ini ke diganti sama connecting road upernya udah ini kan lower ya jadi terserah kita kita analisa yang mana yang harus ganti metalkah atau ini ya jadi supaya tidak seperti video-video yang tadi tadi di awal tadi supaya pekerjaan kita lancar terus bosku Oke bosku kasih dua jempol Oke bosku abone ol